Intro Witan Sulaiman menggila bersama timnas Indonesia U23 saat lawan Australia membuat Lecia Gedans didesak habis-habisan Intro Seperti diketahui sebelumnya bahwa timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dengan skor tipis dari Australia 2-3 di leg pertama fase grup G kualifikasi piala Asia U23 2022 Intro Bermain di Republikan Center Stadium Dushanbe Tajikistan pada selasa 26 Oktober kemarin dua gol timnas Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman dan Taufik Hidayat Meskipun mengalami kekalahan penampilan memuka Witan Sulaiman bersama skuad Garuda Muda justru menarik perhatian Hal tersebut tak lepas dari gol indah yang dialesakan ke gawang Australia pada menit ke-68 saat timnas tengah tertinggal 0-2 Bola tendangan Witan menghujam deras masuk ke gawang Australia hingga kiper lawan hanya bisa terdiam tak melakukan apa-apa Gol indah Witan Sulaiman itu pun turut menuai respons dari jurnalis asal Kanada yang menjadi kontributor di Polandia Patrick Nova Melalui media sosial Twitter resminya Nova memberi desakan kepada Lecia Gedans untuk bisa memberikan jam terbang yang lebih kepada Witan Butuh melihat anak ini mencetak gol seperti ini untuk Lecia Gedans di ekstrakelasa Tambahnya Nama Patrick Nova sendiri bukanlah sosok asing untuk memberhati pemain Indonesia di Eropa khususnya Egy Maulana-Fikri Dirinya sangat vokal dalam menyuarakan pendapatnya berdasarkan data tentang klub-klub Polandia terutama saat Egy Maulana-Fikri tidak diperpanjang kontraknya oleh Lecia Gedans Jadi menurut kalian gimana nih dengan keputusan Lecia Gedans yang belum memberikan jam bermain Witan Sulaiman gengs Jika kalian punya pendapat lain berikan komentarmu ya Terima kasih